Untuk kapal-kapal yang lain semua sudah dibikin bagus, khususnya di bagian kamar mandi kapal. Perbaikan ini dilakukan saat kapal berada di galangan dok. Satu bulan juga tidak cukup juga. Tidak maksimal ya. Tidak maksimal. Jadi banyak. Padahal-padah kan dok ini ada di dunia rusa, ada pengembangannya. Dunia rusa, betul merendip dengan yang lain. Di parah, parah nasibur, pasti ini dok sebenarnya betul-betul perbaikan aset atau tidak gitu. Halo teman-teman bersaudara semua, salam seluas-luasnya. Kemarin ada yang komentar di salah satu video saya yang intinya dia menanyakan renovasi kapal Pelni. Lagi-lagi dapat pertanyaan yang inti poinnya tentang dok kapal atau perbaikan kapal di galangan kapal. Untuk hal ini akan dibantu jawab sama salah satu nakoda kapal Pelni yang berpengalaman dan juga nanti akan saya jawab versi saya sendiri. Sebelum kita mulai, kita fitit dulu ya. Mungkin ada yang belum kenal yang buat video ini siapa. Ntar dikira yang buat video ini pohon tumbang lah, atau saus kecaplah. Dan video ini dibuat oleh saya sendiri. Seorang laki-laki raksasa dengan tinggi 2 meter, 200 cm. Dengan berat 115 kg. Seorang raksasa yang pernah eksis di dunia entertainment, dunia film. Dan seorang bakar man. Batak Karo Manado. Dan kita mulai dengan bumper video terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton! 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 masal di tahun 2015 ada beberapa kapal yang tidak masuk atau tidak direnovasi seperti KM Gapulu, KMC Nabung, KM Loser Jetliner, dan KM Ceremai untuk kapal-kapal yang lain semua sudah dibikin bagus, khususnya di bagian kamar mandi kapal perbaikan ini dilakukan saat kapal berada di galangan dok, untuk memperbaiki bagian kamar mandi ini, dikeluarkan anggaran dana berupa uang dalam jumlah yang banyak, setelah kapal kondisi sudah bagus, cantik dan siap berlayar, 3 bulan kemudian setelah kapal turun dok saya amati di bagian kamar mandinya ada yang masih bagus dan ada yang sudah rusak kembali ini saya lihat di satu kapal di kapal yang lain pada waktu yang bersamaan, bagian kamar mandinya rusak semua, ini menjadi pertanyaan buat saya, kemarin kondisi kapal jelek kalian mengeluh setelah dibikin bagus, kok malah dibikin rusak fasilitasnya bagian-bagian yang rusak di dalam kapal seperti shower kamar mandi yang hilang keran air yang juga hilang pegangan pintu kamar mandi kapal juga hilang urinoir atau tempat pipi sepria di dalam kamar mandi juga jebol ini yang naik ke kapal manusia apa bukan ya? ini baru urusan toilet kapal belum yang lainnya lagi seperti alat pemadam kebakaran yang ada di dalam kapal juga hilang aki dan mesin sukoci kapal juga ikut hilang kalian pikir itu oleh-oleh dari kapal apa? benda kenang-kenangan yang boleh diambil gitu? jangan gitu dong benda-benda penting yang berada di dalam kapal jangan dibawa turun itu alat pemadam aki dan mesin sukoci kapal yang hilang itu yang ganti dan beli ulang baru itu pakai uang pribadi kru kapal jadi bukan diganti oleh pusat kalau misalnya terjadi hal darurat tau-tau alat pemadam rusak atau hilang mau bagaimana? lalu jika saat butuh sukoci kapal tau-tau gak ada mesinnya atau akinya hilang bagaimana? kadang bingung juga bagaimana menjelaskan soal renovasi kapal karena itu tadi kebanyakan penumpang tidak suka melihat ada yang bagus dan baik di dalam kapal dikasih bagus nanti hilang dikasih yang murah nanti cepat rusak oh iya satu lagi sendal kapten kapal aja bisa hilang di dalam kapal padahal itu bukan bagian utama di dalam kapal ya huh aduh ah sudahlah kita tanya langsung sama kapten kapalnya aja ya mengenai renovasi kapal Tentang renovasi kapal sebetulnya memang udah layak juga ya karena umurnya juga udah berapa bulu tahun ya udah di atas 25 tahun 25 tahun ke atas iya karena kalau kita tapi kalau dipikir kalau biaya renovasi lebih besar ya mendingan beli baru iya sih maksud saya gini kita waktu tahun 2015 kan saya lihat ada beberapa kapal sebagian besar itu kan udah direnovasi seperti kalau gak salah pangerangu juga pangerangu dorolonda itu udah dibikin bagus tiba-tiba lima bulan kemudian rusak gara-gara penumpang itu siasnya gak sih sebenarnya untuk direnovasi ya sebetul kalau kualitas yang asli di Cudadisir Kementer sebetulnya sudah bagus kita tinggal merawatnya aja sebetulnya itu karena diganti direnovasi kayak ngemermani sementara bahan bukan bahan kualitas standar median segala macam sementara udah hancur tapi kalau yang asli direcima itu memang bagus-bagus kayak kloset segala macam itu kan banyak yang dibutuh terus apa namanya sistem renovasi juga dianggap seperti di darat ini gak bisa kalau kamar mandi itu kan kayak kamar mandi itu kan dia punya list list kayak L itu jadi penampung air supaya tidak tercukai dinding kalau dibikin semuanya di darat di darat kalau air seumpasnya meresaknya ke tanah kalau di sini dia bocor di tingkat sedikit aja lubang kan pasti regesnya jadi ke dinding kan jadi ya tidak standar apa renovasi kayak gitu ya kadang-kadang ya gimana ya di sisi lain juga bagus kelihatan di sisi lain juga ya sistem perbaikannya tidak standar gitu jadi dianggap seperti di darat sebetulnya kan gak bisa itu proses renovasi sebenarnya sambil berjalan kayak gini bisa atau memang untuk dock aja kalau renovasi itu aman memang kapal dock dock ya kalau kapal sambil jalan nah kan cuma perbaikan terbaikan iya kalau perbaikan nah bisa kapal jalan tapi kalau udah memang sulit harus itu sekali ya kita semua kita kerjakan di sisi lain kan banyak juga bukan di situ aja kan antara kruh kan terbatas kalau apa namanya mengerjakan kek-kek di luar jadi ya apalagi banyak yang perlu dirawat iya nah kalau misalnya kayak gitu kan butuh waktu lama kan itu biasa berapa bulan untuk renovasi seperti itu kemarin itu ya kapal dock besar itu ya rata-rata satu bulan harusnya satu bulan ya satu bulan juga enggak enggak cukup juga enggak maksimal ya enggak maksimal jadi banyak terbengkalai kapal jalan itu masih ada apa namanya masih ikut juga orang-orang apa proyek-proyek itu untuk membenahi jadi belum ya tergantung itu doknya doknya ya kadang-kadang ya kalau kualitasnya bagus ya nah profesional ya cepat ada juga galangan yang ini kan itu kapal selesai dok belum ada selesai semuanya nah kan itu mis salah satu kapten beliau bilang dok yang bagus itu dilihat dari pencatatannya gitu kan dengan data listnya listnya sesuai enggak iya sesuai terus masalahnya ada saya udah dengar kalau misalnya sudah dibikin listnya seperti itu dari darat ada main coret coret-coret gitu itu kenapa ya ya mungkin menurut dia ini masih bisa ya kan tidak perlu perbaikan mungkin masih bisa dirawat ini itu menurut dia mungkin di segi angkaran juga kan tapi kan itu sudah sudah mungkin harus sudah urgent kan tapi kenapa dicorek gitu apa mereka tidak punya spare parknya di situ atau memang enggak penting gitu ya menurut pemeriksaan dia ya ini masih bisa dipakai ini masih bisa berfungsi ini masih baik tapi menurut kita kan beda juga kan kita yang yang operasional kita tapi di sisi lain masing-masing sisi pandang ya iya iya tapi seharusnya memang kalau seharusnya apa yang di dihidupkan sama kapal itu seharusnya diseduhi semuanya karena kita yang di lapangan tahu kan keadaan tapi kan mereka eh punya apa namanya punya cara juga untuk ini pengendulian ya mungkin di segi anggaran juga anggaran terkontas jadi anggaran terkontas mana yang betul-betul yang kemudian sekali seharusnya kan harus sesuai dengan list itu iya yang ngomong-ngomong soal anggaran berarti kapal ini sudah dibikin budgeting seperti itu ya iya kata ini bikin lah budgetnya sekian 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 puluh juta untuk perbaikan berarti komisinya lebih dari itu enggak boleh ya sebetulnya kan sudah ditargetkan segitu ya sebetulnya bisa boleh masih boleh lebih kalau empat banyak urgent sekali yang harus mesti ganti kadang-kadang kan dok ini ada kan namanya begitu ini rusak ada pengembangannya ini rusak dan merendip yang lain berarti kan ada dana tambahan dana tambahan dan misalnya penggantian ini kan kita potong di sini tapi begitu buka rupanya ini rusak lagi jadi ada pengembangannya jadi sesuai dengan sifat sifat ya berarti kalau misalnya ini di dok tiba-tiba ada penambahan penambahan gitu ada tambahan lagi ya ya saya rasa ada walaupun sudah ditetapkan segitu kan tapi ada yang harus diganti tidak bisa ditunda lagi kan misalnya penggarannya sudah habis sekian ternyata begitu ini dilihat umpamanya yang lunas lunasnya yang penting kami iya masih ada tipis bocor lagi begitu kapal ini kan sudah di ngapung itu ada bocor ya pasti naik lagi dinaik dok lagi kamu-tahmu harus ganti itu kan di luar dugaan kan iya jadi di luar apa namanya kemampuan pemeriksaan manusia iya kan iya ternyata begitu ini kan memang sudah diperiksa tapi ternyata ketika ini ada yang terlewati kan ada-ada aja kan itu ada sering itu kepal dah turun dok itu bocor bocor karena mungkin kepal bocor di ini kepal singgal aja masih lagi iya nah itu berarti ada sisi bagian lunas itu yang menipis kan iya kalau misalnya penambalan lunas itu supaya lebih tebal itu lebih lama lagi ya jadi ini anti-plot anti-plot ya iya tidak boleh di ini suatu tidak boleh tampal-tampal yang di bawah air itu tidak boleh harus replating ganti semua ya iya misalnya kan nanti diperiksa lagi nanti ada halat itu X-ray itu ini ketebalannya berapa ini harus diganti mungkin saat pemeriksaan itu ada yang terlewati kayak balok-balok penahan itu kan dibawa balok-balok tidak terdeteksi iya ternyata gitu dibawa balok itu kita kebal turun balok dapur-bapur penahan nantinya lunas kapal begitu diapungi ternyata ada sars itu yang belum diperiksakan bocor maksudnya dipotong alat itu apa itu ganti baru tidak boleh kalau yang di bawah itu tidak boleh tampal harus replating jadi luar dalam lastnya kalau tampal kan di luar aja iya tapi tidak tidak memenuhi kelas nah sebenarnya dok yang wajar itu minimal satu bulan gak gak atau lebih kalau kita tetapkan peli 2 minggu 2 minggu ya berarti cepat sekali cepat sekali berarti gak maksimal ya kalau kita ini diutamakan karena apa mesin lunas yang diatas kan bisa sambil jalan terutama yang bawa air iya mesin baling-baling bawa pelang kedama jauh kadang itu harus tuntas nah kalaupun yang yang diatas masih bisa sambil jalan nah kalaupun masih diiniin lagi kan nanti 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 kapal jalan masih bisa diiniin lagi bikin perbaikan kalau ini kemarin lupa ini tinggalan tolong diiniin lagi salah keselamatan kan ini kemarin belum sempat diketikan kita tolong diiniin lagi ini saya sambil jalan masih bisa jadi masih ada ikut orang itu masih ikut nah kalau misalnya sudah sudah jalan tiba-tiba rusak lagi masuk ke galangan keluar anggaran atau itu sebagai ada garansi 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 dalam biaya waktu semula ya yang dikerjakan itu ya misalnya mesin iya ada ini lagi ada garansinya ada lagi garansinya berapa lama saya tidak tahu persis biasa garansi 3 bulan 3 bulan iya garansi berapa lama kalau misalnya sambil berlayar ini setelah 3 bulan tiba-tiba rusak itu gimana apa bisa perbaikin selama berlayar ini atau memang harus khusus di berhenti dulu sambil jalan kalau alat navigasi bisa sambil jalan bisa sambil jalan yang gak bisa itu yang lunas bawa air atau mesin itu harus langsung bersikra tapi kalau yang diatasnya sambil ini kan alat navigasi kan banyak kan ada radar ada eklis radar juga ada dua kalau rusak satu kan satu masih ini jadi bisa sambil jalan diperbaiki kayak GPS banyak kan ada tiga jadi rusak satu masih bisa ini kalau rusak kalau cuma satu-satunya alat ini alat navigasi cuma radar aja kan yang lain-lain gak ada GPS gak ada GPS gak ada matamu kita jalan jauh harus kan diperbaiki ibarat ini kan ibarat mata kita malam hari kan hujan lopat kan gak keliatan itu jadi radar ini sebagai mata kita jadi itu harus ini harus segera diperbaiki iya nah kalau untuk AC AC apa nah AC sambil jalan bisa bisa ya nah tergantar seperepat kan biasanya kan biasanya freon biar nah bisa ajukan dari capang berikutnya dari pusat supaya minta di supply di capang berikutnya gini tapi rasanya selama saya naik loser dari tahun 2019 tahun 2019 panas terus kan panas? iya dari tahun 2019 terus sekarang panas terus rasanya ini dok sebenarnya betul-betul perbaikan AC atau tidak iya 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 nah itu kadang-kadang itu apa namanya di dia kan pakai motor bantu ya motor bantu iya mungkin ada juga motor bantu yang apa namanya yang dirusain belum jalan jadi biasanya kalau biasanya freon ini gini juga sih instalasi hasilnya kan banyak kelopos jadi banyak yang bocor-bocor juga di jalan nah itu yang ini kan dia di dalam belan bilim dalam pelakon nah itu susah untuk ininya jadi banyaknya hilang di jalan kadang-kadang saya waktu ketahuan itu waktu perbaikan dok besar tahun berapa ya 2013 ya kita buka pelakon banyak yang instalasi AC itu ya dah bisa jadi banyak hilang di jalan nah kalau memang buat itu harus dibongkar betul semua kan kan cukup cukup kerja besar betul buka-buka pelakon iya 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 sama kayak di darat kan ini ya bongkar semua ya karena kita tenaga ini kan terbatas kalau kita di kapal kan hanya untuk perawatan sebetul kan kruh ini bukan untuk perbaikan perbaikan itu harus dari darat kan iya 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 tenaga terbatas untuk perawatan kalau dia bocorkan gitu kan berarti perbaikan nah tenaganya sendiri dari pihak galangan atau kita juga ikut pekerja gitu kan ya selama ini kalau masih bisa kita kerjakan kita kerjakan tapi kalau itu berat sekali gak bisa kita kerjakan kita melakukan apa permintaan RR dari per ke apa ke pusat disetujui tunggu dulu disetujui baru ini keperbaikan ya sebagai penutup saya tahu selama tahun 2021 ini banyak sekali persyaratan yang harus dilengkapi untuk bisa naik ke kapal seperti rapid test sertifikat vaksin dan lainnya tapi kalau begini perilaku penumpangnya kayaknya perlu dibikin tambahan surat pernyataan dari penumpang supaya berkelakuan baik dan mengikuti peraturan selama berada di dalam kapal jadi jika kedapatan mengambil aset atau perlengkapan di dalam kapal akan siap kena pasal kasus pencurian di dalam kapal dan akan dikenakan sanksi dan denda sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara ini saya yakin penonton setia saya tidak ada yang hobi mengutil atau nyolong di dalam kapal tapi kayaknya ini perlu dibikin deh terima kasih sudah menonton video ini utamakan share video ini ke semua sosial media kalian dan sampai ketemu di episode berikutnya untuk video lainnya terkait dengan pelayaran kapal pelni teman-teman silahkan cek di library playlist yang ada di channel saya ini di channel saya ini ada playlist info kapal pelni histori kapal pelni melihat isi dalam kapal pelni dan juga ada 100 video kapal pelni lainnya karena hanya di channel saya ini yang memiliki info lengkap dan akurat seputar pelayaran kapal pelni silahkan kalian klik tombol merah yang ada di channel saya ini atau klik foto saya yang ada di pojok kanan bawah yang ada di video ini dan jangan lupa aktifkan loncengnya dan juga follow akun instagram saya yang ini kalau teman-teman ingin melihat video yang tidak bisa saya upload ke youtube kalian bisa menontonnya di IGTV milik saya kalau kalian punya patron follow juga akun patron saya yang ini dan kita akan ketemu lagi di episode yang akan datang salam seluas-luasnya